Jika Anda ingin ulasan informatif tentang review makanan bergizi, resep makanan dan makanan sehat, maka Anda sudah menemukan channel yang tepat. Kali ini kita akan membahas tentang manfaat asam folat dan sumber makanan asam folat tinggi untuk janin dan ibu hamil. Apa itu asam folat? Asam folat adalah bentuk sintetis dari folat atau vitamin B9. Jumlah asupan asam folat yang direkomendasikan untuk ibu hamil adalah sekitar 600 mikrogram MCG setiap harinya. Pentingnya asam folat untuk ibu hamil. Asam folat sangat penting untuk dikonsumsi sebelum dan selama kehamilan karena dapat membantu mencegah cacat lahir pada otak dan saraf bayi. Asupan asam folat ini dapat diperoleh dari suplemen kehamilan dan susu khusus ibu hamil dan sumber makanan asam folat. Kekurangan asam folat 1. Menderita anemia Asam folat memiliki peranan penting dalam pembentukan sel darah merah, sehingga kekurangan asam folat pada ibu hamil dapat meningkatkan risiko terjadinya anemia. 2. Menderita prekomsia Risiko terjadinya prekomsia dapat meningkat jika kamu kekurangan asupan asam folat selama hamil. Preeklomsia merupakan kondisi yang perlu diwaspadai karena bisa menyebabkan risiko yang sangat besar untuk bayi dalam kandunganmu. Terlebih jika tidak mendapat penanganan hingga menjelang persalinan. 3. Menghambat perkembangan janin Perkembangan janin dalam kandungan bisa menjadi tidak optimal jika asupan asam folat tidak baik. Hal ini karena asam folat menjadi bagian penting dalam memproduksi, memperbaiki, dan menjalankan fungsi DNA pada bayi. 4. Meningkatkan risiko bayi lahir prematur Sebuah penelitian bahkan menyebutkan bahwa kekurangan asupan asam folat selama kehamilan dapat meningkatkan risiko keguguran. Meski hal ini masih perlu diteliti lebih lanjut, kamu tetap dianjurkan untuk mencukupi asupan folat guna menghindari risiko tersebut. 5. Memiliki risiko lebih besar bayi terlahir cacat Pada 12 minggu pertama kehamilan, tulang belakang janin dalam kandungan sedang mengalami perkembangan, dan asam folat memegang peranan penting dalam proses ini. Manfaat asam folat untuk ibu hamil Berikut ini adalah beberapa manfaat asam folat untuk ibu hamil yang perlu Anda ketahui. 1. Mencegah cacat tabung saraf Asam folat berperan penting untuk membantu tabung saraf bayi berkembang dengan baik. Hal itu akan menghindarkan bayi dari risiko cacat tabung saraf, seperti anencefali dan spina bifida. Anencefali adalah kondisi di mana bayi dilahirkan dengan kelainan otak dan tulang tengkorak. Sementara itu, spina bifida merupakan kelainan yang membuat bayi memiliki celah pada tulang belakang dan saraf tulang belakangnya. Bayi yang mengalami kondisi ini berisiko mengalami berbagai komplikasi saraf tulang belakang. 2. Mencegah keguguran Mencukupi asupan asam folat harian sebelum dan selama hamil juga diakini mampu mencegah terjadinya keguguran. Keguguran merupakan hilangnya kehamilan atau kematian janin saat usia kehamilan masih tergolong muda, yaitu kurang dari 20 minggu. 3. Mencegah kelahiran prematur Asam folat juga dipercaya dapat menurunkan risiko terjadinya beberapa gangguan kehamilan lain, seperti kelahiran prematur dan gangguan pertumbuhan janin di dalam kandungan. 4. Menurunkan risiko preeklampsia Kondisi ini merupakan komplikasi kehamilan yang ditandai dengan peningkatan tekanan darah, bengkak-bengkak, dan peningkatan kadar protein dalam urin. Menderita kondisi ini akan meningkatkan risiko ibu mengalami eklampsia atau kejang yang berbahaya saat hamil. Preeklampsia juga dapat meningkatkan risiko bayi lahir dengan berat badan kurang. 5. Mencegah anemia Anemia atau kurang darah adalah salah satu masalah kesehatan yang masih banyak dialami oleh ibu hamil di seluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia. Anemia saat hamil dapat menimbulkan berbagai komplikasi kehamilan yang berpotensi mengancam nyawa ibu dan bayi. Oleh karena itu, ibu hamil perlu mendapatkan asupan asam folat dan zat besi yang cukup. Sebelum dilanjutkan, alangkah baiknya Anda subscribe dulu channel kami dan aktifkan lonceng notifikasi, agar kami semangat memberikan informasi kepada Anda. Selanjutnya Anda akan mendapat video informasi terupdate dari channel kami. Tetap bersama kami! Sumber makanan asam folat Untuk memenuhi kebutuhan asam folat, Anda dapat mengonsumsi makanan yang mengandung asam folat, seperti 1. Buah-buahan, seperti jeruk 1 buah jeruk, sekitar 150 gram, mengandung 50 mcg asam folat 2. Asparagus Di dalam 60 gram asparagus rebus mengandung 90 mcg asam folat 3. Bayam 3. Bayam Dalam 95 gram bayam rebus mengandung 115 mcg asam folat 4. Kacang-kacangan 4. Kacang-kacangan, termasuk kacang tanah Dalam 30 gram kacang tanah panggang mengandung 40 mcg asam folat 5. Hati sapi 5. Hati sapi Dalam 85 gram hati sapi mengandung 215 mcg asam folat Dan masih banyak lagi sumber makanan asam folat sebagai referensi untuk ibu hamil Makanan sehat tersebut baik dikonsumsi ibu hamil mulai dari trismester 1 hingga trimester ketiga Memenuhi kebutuhan asam folat harian bisa dilakukan dengan mengonsumsi suplemen kehamilan Tapi, Anda perlu mendiskusikannya dengan dokter kandungan Dokter akan menentukan jenis dan dosis suplemen yang tepat dan aman berdasarkan kondisi kehamilan dan kesehatan Anda secara menyeluruh Asupan asam folat untuk ibu hamil Asupan asam folat yang dianjurkan sekitar 1 bulan sebelum hamil hingga 3 bulan pertama kehamilan Asupan asam folat adalah sebanyak 400 mcg per hari Sementara pada usia kehamilan 4-9 bulan, kebutuhan asupan asam folat harian meningkat menjadi 600 mcg Ibu hamil juga perlu menjalani pemeriksaan kandungan rutin Selain untuk memantau perkembangan janin, pemeriksaan kandungan juga berfungsi untuk mendeteksi masalah kesehatan yang dialami oleh ibu hamil maupun janinnya Demikian kami sampaikan tentang manfaat asam folat dan sumber makanan asam folat tinggi untuk janin dan ibu hamil Di lain hari kami membahas tentang manfaat vitamin B dan sumber makanan vitamin B untuk asupan gizi sehari-hari Semoga bermanfaat Terima kasih Terima kasih